Bayangkan 9 bagian dipotong-potongnya tubuh si Faustina tadi Selamat Hari Raya Idul Fitri buat semua yang merayakan ya weh Gimana nih lebaran ya? Pasti kalian makan-makan enak kan weh? Pasti kalian banyak makan lemak nih, makan lontong, makan opor, daging-dagingan, kue-kuean Ih ingat kolesterol kalian weh Nah ngomong-ngomong kue nih, kali ini aku mau ngebahas si pembuat kue dari mayat manusia Hmm, ih sidep gak tuh weh? Kayak mana? Bisa kalian bayangin cemana lah itu rasanya kue dari mayat manusia coba Apa rasanya gurih-guri manis belemak kayak nastar yang kalian makan kemarin? Nah bukan cuma kue aja nih yang dia buat weh, tapi juga ada sabun Jadi dia ini buat kue dan sabun dari mayat manusia Bisa kalian bayangin cemana weh? Kue dan sabun Mantap Dia adalah Leonardo Cianciuli Wanita yang berasal dari Montella, Italia Kelahiran pada 18 April 1894 Dia juga dikenal sebagai The Soap Maker of Correggio Jadi Correggio itu kayak salah satu kota di Italia weh Yang artinya si pembuat sabun dari Correggio Cianciuli merupakan hasil anak dari perkosaan nih weh Yang mana ibunya dipaksa menikah setelah diperkosa oleh si pemerkosanya nih weh Bisa kalian bayangin kan cemana? Nah yang memerkosanya ini bernama Mariano Cianciuli nih weh Jadi mamaknya ini diperkosa Terus yang memerkosa ini memaksa mamaknya si Cianciuli ini untuk menikah sama dia gitu weh Jadi ceritanya mereka menikah bukan atas dasar cintah lah ini kan weh Dan mereka ini merupakan pasangan yang bisa dibilang gak bahagia nih weh Yang mana hidupnya itu penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan terutama soal finansialnya Nah setelah si Cianciuli ini lahir Mamaknya itu gak pernah sayang weh sama dia Namanya anaknya itu hasil dari pemerkosaan kan weh Jadi mamaknya itu gak pure sayang tulus gitu weh sama si Cianciuli ini Gak dibawaan mamaknya ini emosi ya weh si Cianciuli ini weh Bahkan mamaknya itu suka kan nyiksa dia weh Yang sarang lah hidup si Cianciuli ini kan Sampai pernah punya pikiran untuk melakukan bunuh dia sebanyak dua kali nih weh Nah ketika si Cianciuli ini dewasa Mamaknya mencoba menjodohkan dia dengan seorang pria yang agak keong nih weh Agak kaya ya maksudnya dengan niatan untuk memperubah nasib lah ya kan weh Selama ini kan hidup mereka tuh kekurangan, kemiskinan gitu lah ya kan weh Jadi mamaknya itu eh niatnya bagus sih gitu kan Pengen jodohin anaknya itu dengan pria yang ngapan gitu kan Yang bisa buat hidup Cianciuli ini berubah lah gitu kan weh Tapi si Cianciuli ini menolak dan lebih memilih untuk menikah Dengan seorang pria biasa yang bernama Rafael Pansardi Dan juga usianya ini jauh lebih tua dari si Cianciuli ini weh Gak setuju lah mamaknya ini tadi kan weh Di awari pria mapan, eh dapannya pria biasa aja nih Malah lebih tua lagi dari dia gitu kan Tapi pada akhirnya mereka tetap nikah nih weh Alias kawin lari gitu Nah karena maknya gak setuju nih weh Akhirnya mereka berdua diusir mamaknya Dan pergilah orangnya dari kotak lahiran mereka kan Nah setelah mereka menikah Si Cianciuli merasa emaknya ini mengutup pernikahan mereka nih weh Yang mana hidupnya si Cianciuli bersama pasangan ini penuh dengan penderitaan weh Aima udahlah semasa kecilnya dia menderita Ditambah lagi pas nikah dia menderita Jadi dia tuh terpikir ya kan Ih kayaknya aku dikutuk mama aku ini gara-gara aku kawin lari kemarin Itulah pikirannya ya kan weh Selama mereka menikah si Cianciuli ini hamil sebanyak 17 kali Tapi 3 diantaranya keguguran Dan 10 lainnya itu meninggal dunia Jadi sisa berapa tuh? Sisa 4 ya kan Jadi dari ke-17 anaknya cuma 4 orang nih weh yang masih hidup Pada saat itu Ditambah lagi selama pernikahannya Kehidupan mereka tuh sangat bisa dibilang miskin lah gitu ya kan weh Keuangan mereka tuh cukup sulit Disitulah si Cianciuli ini mikir bahwasannya mama ini memang ngutuk dia nih Pada tahun 1921 mereka mencoba untuk merubah nasib ke luar kota nih weh Merantung mereka pindah ke kota Lauria dengan harapan bisa merubah nasib nih weh Akhirnya di kota Lauria ini si Cianciuli memiliki keinginan untuk bekerja nih weh Bekerja lah dia ya kan biar maksudnya bantu-bantu suaminya juga gitu kan But unfortunately pada tahun 1927 si Cianciuli ini dipenjara weh Karena kasus pencurian dan penipuan Setelah keluar dari penjara mereka memutuskan untuk merantung lagi nih weh Karena mereka menganggap di kota Lauria ini kayaknya sama aja kehidupan mereka gitu kan Tetap gitu-gitu aja Oh yaudah yuk pindah lagi lah kita gitu ya kan Dan kali ini kota yang mereka pilih adalah Lacedonia di Itali juga nih weh Dengan harapan tetap optimis untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi nih Tapi nyatanya lagi-lagi keberuntungan gak berpihak kepada mereka nih weh Pada tahun 1930 rumah mereka tuh hancur lebur karena kena bencana gempa nih weh Makin sengsara lah hidup orang ini kan weh Yang mana gak ada uang Gak ada rumah Aima lengkaplah penderitaan orang ini kan weh Nah masih dengan keoptimisan mereka lagi nih weh Pindah lagi lah mereka kan Mencoba merantau lagi lah orang ini kan Kali ini kota yang mereka pilih adalah Kurejio Nah disini mulai ada penjaraan nih weh hidup mereka Si Cianciuli ini mencoba peruntungan untuk membuka toko sabun Dan makin hari-makin hari udah banyak nih kan weh Pelanggan si Cianciuli ini Udah gitu pernah weh suatu ketika si Cianciuli ini pergi ke tempat peramal Nah kebetulan si Cianciuli ini tipikal orang yang percaya-percaya tahayul gitu weh Nah kata peramal ini keempat anak si Cianciuli ini Bakalan gak berumur panjang nih weh Terotak lah dia kan weh denger kata peramal itu tadi ya kan Karena kan ya kebetulan dia percaya nih sama yang kekeng gituan ya kan Jadi lebih protektif lah si Cianciuli ini terhadap keempat anaknya kan Beberapa minggu kemudian dia pergi lagi nih weh ke tempat peramal Tapi yang beda nih dari peramal yang pertama dia datengin Terus kata peramal itu tadi Oh ini di tangan kau sebelah kiri ada penjara Tangan kau sebelah kanan ini aku lihat ada rumah sakit jiwa Itu weh kata si tukang peramal ini tadi kan Weh makin terotak lah weh si Cianciuli ini tadi kan Mikir deh ayo kok ngerikan lah nasibku ini pikir aja kan weh Nah pada tahun 1939 terjadilah perang dunia kedua di Itali Dan disana pria-pria muda ditarik ke dalam militer niwe untuk maju ke medan perang Jadi anak si Cianciuli yang paling tua ini dipilih ikut untuk bergabung ke militer Dan langsung terjun ke medan perang Nah si Cianciuli kan percaya tuh tadi dengan ramalan-ramalan yang kayak kubilang tadi kan Jadi langsung terpikir Ih jangan-jangan anakku mati nih nanti lama-lama kok ikut perang kayak gini Itu pikiran dia kan weh Jadi dia berpikir untuk menjaga anaknya Dari medan perang Dia ini harus mencari seseorang untuk dijadikan yang tumbal Atau membunuh seseorang untuk menggantikan anaknya Biar gak meninggal pas perang nanti niwe Nah dari situlah mulai aksi kerjinya dilaksanakan sama dia niwe Selama mereka tinggal di Koregio Kehidupan mereka tuh kan jauh lebih baik Dan kebetulan keluarga mereka ni cukup dipandang weh di kota tersebut Kan dia tadi punya toko sabun kan weh Ada satu pelanggan dia ya kan datang Bernama Faustina Seti Nah si Faustina ini adalah wanita parubaya yang belum menikah Dia minta dicariin jodoh nih weh Kak cariin lah kak aku jodoh kak Datuah gini aku kak belum nikah Katanya gitu kan weh Oh ada nih mau kau Kata si Cianciuli nih weh Ada nih cowok Tapi agak jauh lah rumahnya beda kota dari sini Kata dia kayak gitu Mau kau iya mau lah kak Pengen juga aku nikah Kata dia kayak gitu kan Oh yaudah besok kau kemari ya kan Terus kau buat surat ke atas si Cianciuli nih Kau buat surat bawasannya Kau ngabarin nih ke orang tua kau Bawasannya kau nanti selamat Udah sampai tujuan gitu lah weh Isi surat itu kan Sama kau bawa lah baju-baju kau weh kan Kita kan mau tinggal disana beberapa saat tuh Kata dia kayak gitu weh Oh yaudah lah mau lah ini kan Karena si Faustina ini pengen nikah Udah mau lah Iya iya aja lah ini kan si Faustina ini kan weh Nah keesokan harinya datang lah si Faustina ini Ke rumah si Cianciuli Dengan membawakan surat dan barang-barang lainnya ya kan Tiba-tiba ya kan Udah sampai rumah Oh ya masuk masuk kau masuk Minum lah dulu ini Kata si Cianciuli nih kan weh Dikasilah dia minuman wine Yang udah dicampurkan dengan racun nih weh Tegak si Faustina lah minuman nih tadi kan Langsung pingsan dia weh Nah ketika dia pingsan Langsung lah dibunuh Sama si Cianciuli nih Ketika udah dibunuh Udah meninggal dia Potong-potongnya weh Mayat si Faustina tadi Sebanyak 9 bagian Bayangkan 9 bagian weh Dipotong-potongnya tubuh si Faustina tadi Terus darah-darahnya dikumpulkan ke dalam baskom Lalu bagian-bagian tubuhnya juga dimasukinnya ke dalam baskom Terus ditaruhnya lah kan weh cairan Diaduknya lah kan weh semua Habis itu dibuangnya ke safety tank weh Lalu darahnya tadi didiamkannya dulu Sampai mengental Lalu diambilnya lah weh Susu Gula Tepung Margarin Telur Coklat Terus dijadikannya apa weh Kue Dijadikannya kue weh He mantap gak tuh weh rasanya Kue dari darah manusia Coba dulu kalian bayangkan Jadi mungkin kayak bentukannya tuh kayak red velvet kali ya Warna merah-merah gimana gitu Nah ironisnya lagi nih weh Kue yang tadi udah siap dia masak Dibagi-bagikannya sama tetangganya weh Bersodakoh dia dengan kue tadi Dan 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 yang lebih psikopatnya lagi Dia dan anaknya juga ikut makan kue tersebut weh Hmm Oke siap ya korban pertama Lanjut nih weh Korban kedua Korban berikutnya Ya korban berikutnya bernama Francesca Jovi Kali ini si Jovi ini minta tolong ke si Cian Culi Untuk mencarikannya pekerjaan nih weh Nah yang pertama tadi kan minta tolong dicarikan jodoh Nah yang kedua ini minta tolong dicarikan pekerjaan Dateng lah deh kan ke rumah si Cian Culi Kak tolong lah kak cariin aku kerja gini 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 Oh ada ini pekerjaan perlu karyawan dia Di sekolah khusus wanita gitu weh Di kota yang berbeda juga nih alasan dia ya kan Ih mau laku kak Kata itu Suntuk juga aku kayak gini gak kerja gak ada penghasilan Kata si Jovi ini tadi kan Ya udah besok kok kemarilah Kata si Cian Culi ini tadi kan Besok kok kemari Bawa barang-barang kau Kita coba antar lamaran kerja kau itu Kata dia ya kan Tapi kok buat surat lah Buat surat untuk orang tua kau Katanya kayak gitu kan Buasannya kok udah sampai dengan selamat Iya iya aja ini si Jovi ini kan Demi mendapatkan sebuah pekerjaan Besok kan harinya pas dia rumah si Cian Culi nih weh Ya kayak sama dibuatnya yang kayak si Faustina tadi weh Masuk dia ya kan Nah duduk kok dulu lah Minum-minum dulu kita Kata dia kayak gitu kan Dikasilah si Jovi ini tadi Kedua yang udah bercampur dengan racun Dah diminumnya Diteguknya Pingsan Lalu dibunuhnya Siap dibunuhnya Dipotong-potongnya lagi Dah dijadikannya lagi kue Sama lah pokoknya kayak si Faustina tadi kan weh Nah masuk lah ini korban ketiga ya kan Korban ketiga bernama Virginia Caciopo Nah si Caciopo ini Mantan penyanyi kayak orkestra gitu weh Terus tujuan dia Dateng ke si Cian Culi nih Sama kayak si Jovi Meminta pekerjaan gitu kan Kak tolong lah kak cariin aku kerjaan Kata dia gitu kan Aku udah gak nyanyi lagi nih soalnya Kata dia Oh ada nih kerjaan jadi sekretaris Mau kau Tapi gak disini Di kota yang berbeda Kata dia merantul lah kok sikit Kata dia kayak gitu kan Ini mau lakukan Gak apa-apa lah kak Dimana kak emang Kata dia kayak gitu ya kan Adalah pokoknya di kota seberang Udah selu aja kau Kata si Cian Culi nih kan weh Sama juga nih weh Kayak korban-korban sebelumnya Disuruh datang Dan buat surat gitu kan Oh yaudah besok kau kemarilah Kau bawa lah barang-barang kau Terus sama surat kau bawa ya Kata dia kayak gitu kan Surat untuk apa kak Kata dia kayak gitu Surat lah bahwasannya kau kabari Ke orang tua kau Bahwasannya nanti kau sampai Dengan keadaan selamat Kau tuh baik-baik aja Kata si Cian Culi kan Oh iya iya kak Kata iya iya aja nih weh Si Caciopo ini tadi Eh tapi jangan kau bilang Sama orang tua kau Kalo ini kerjaannya dari aku Kata si Cian Culi nih kan Iya iya kak siap Aman itu kata dia kayak gitu kan Terakhir pada tanggal 30 September 1940 Caciopo datang nih Ke rumah si Cian Culi Dan sama juga Kayak korban-korban sebelumnya nih weh Disuruh duduk bentar Dikasih minum Yaitu minuman yang sudah Dicampur dengan racun Diminum dia lah ya kan weh Pingsan Dan bunuhnya Sedikit berbeda nih Yang dua korban tadi kan Dijadikannya kue nih Nah kalo si Caciopo ini Dijadikannya apa weh Biar kalian tau Dijadikannya sabun Ya kan kebetulan kan dia tadi pengusaha sabun ikan Weh dijadikannya lah sabun Cak lah dulu kalian pikir Jadi sabun apa lah ya tuh weh Apakah sabun antibakteri Apakah sabun anti-iritasi Ataukah sabun Anti-galau We don't know Jadi dia merendam Potongan daging si Caciopo ini Ke dalam ember yang berisi soda Lalu dia aduknya Sampai agak mengental Kayak melted gitu kan weh Lalu dimasukinnya lah Wangi atau parfum Yang biasa dia buat untuk sabun itu kan Sejadilah sebuah sabun ya kan weh Terus dibagi-bagikannya juga nih Sabun-sabunnya tadi Dengan tetangga Bersodakoh dia Nah akhirnya tuh Salah satu saudara dari Caciopo Menaruh curiga terhadap Cenciopo Yang mana Saudaranya si Caciopo ini Terakhir melihat si Caciopo Di rumah si Cenciopo Habis itu gak keluar-keluar lagi nih Jadi saudara ini ngapor ke polisi lah ya kan weh Pihak berwajib datanglah ke rumah si Cenciopo ini Dan memeriksa semuanya Terus si Cenciopo ini bersih kekeu Dia gak mengaku bahwa sebenarnya dia adalah pembunuh Terus polisi ini menaruh curiga terhadap anaknya Yang mana anak itu kan kayak tinggi besar gitu lah ya kan Jadi polisi itu menaruh curiga Apa jangan-jangan anaknya ini kok terlibat dalam pembunuhan ini ya kan Abis itu karena sayangnya si Cenciopo ini terhadap anaknya Gak mau lah ya kan weh anaknya ini ketangkap polisi Secara itu kan adalah anak kesayangan dia ya kan weh Karena si Cenciopo ini terlalu sayang sama anaknya Gak mau lah si Cenciopo ini weh anaknya tertangkap dan masuk di penjara Finally si Cenciopo ini mengakui semua perbuatannya Dijelasi dia lah ke polisi ya kan Iya pak memang aku pelakunya katanya Dijelasi dia lah weh semua mayat-mayat itu korban-korban itu diapain dia ya kan Diceritai dia dari awal Yang si pertama pak ku gini-giniin, ku kasih ini Abis itu ku gini-giniin, diceritai dia dengan detail ya kan weh Diceritai dia secara detail Terus akhirnya si Cenciopo ini ditahan di Reggio Emilia, Itali Pada tahun 1946 dan difonis 30 tahun penjara Dan 3 tahun masa tahanan di rumah sakit jiwa khusus wanita Tebuk silah tadi apa yang dibilang peramal kedua tadi weh Tangan satu ada penjara, tangan satunya lagi ada rumah sakit jiwa Gak kena kali ini aku bah, betul juga yang dibilang si peramal tadi ya Gitu langsung mikir kesitu deh weh Complicated lah pokoknya nasib si Cenciopo ini kan weh Seketika Itali geger lah dengan sang pembuat kue dan tabun dari mayat manusia Udah gitu weh Walaupun demikian, wajah si Cenciopo ini gak ada menunjukkan penyesalan weh Dia tuh kayak udah lega wajah jalani semuanya Maksudnya dia tuh gak ada penyesalan bahwasannya dia udah membunuh orang gitu Selawai dia macam gak ada kejadian And finally pada tahun 1970 Si Cenciuli meninggal di usianya ke 79 tahun Dikarenakan pendarahan di otaknya Dia meninggal di rumah sakit jiwa khusus wanita pada tanggal 15 Oktober 1970 Dan seluruh barang-barang peninggalan bekas pembunuhannya tadi tuh weh Kayak misalnya pancinya, kapaknya Pokoknya alat-alat yang dia pakai untuk membunuh korban-korbannya lah itu tadi kan weh Dipajangkan di Museum Kriminologi Roma, Itali Jadi weh semua tuh barang-barangnya tuh di museum kan weh Gimana apa diantara kalian mau berkunjung ke museum tersebut? Oke weh sekian dulu cerita yang cukup sadis dari si Cenciuli ini ya weh Gak-ngak aku lihat pembunuhan-pembunuhan di luar sana bah Ngeri-ngeri kali, sadis-sadis kali Oke semoga kalian terhibur dengan video ini ya weh Sekali lagi Mina Aydin, Wolfaizin, mohon maaf lahir dan batin Maaf kalau dari awal sampai akhir video ada kata-kata yang salah Kalau kalian suka dengan videonya boleh kalian tekan tombol like-nya Kalau kalian merasa video ini bermanfaat boleh kalian share ke teman-teman kalian Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi Tiap kali aku mengupload video terbaru Dan yang terakhir aku mohon 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 kali dengan kalian Untuk membantu men-support channel ini agar lebih berkembang lagi Dengan cara gampang aja tekan tombol subscribe-nya Mohon ya weh Mina Aydin, Wolfaizin, mohon maaf lahir dan batin Bye